bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat dan diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini jangan sungkan untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu sangat indah oke kita pagi ini kita rencana mau sonmori santai keliling lapangan merdeka kota medan masih jam sekitar jam 6 jam 7 kalau gak salah dan kita santai-santai aja ya berhubung ini aku isi suara dari hotel bukan di jalan ya ini aku suaranya aku dubbing ya teman-teman buat teman-teman yang mau berkunjung ke kota medan jika di luar sana image kota medan itu kasar kejam bisa teman-teman lihat dari video ini tidak ada kekerasan ataupun tidak ada unsur-unsur yang aneh dari video ini itu menggambarkan bahwasannya kota medan adalah kota yang aman astri dan sejuk ada di titik-titik tertentu kota medan yang sangat-sangat seperti di pajak pasir tradisional itu memang terkenal rawan kalau di kota medan siap-siap dompet Anda ditopet jadi teman-teman hari ini hari Jumat jangan lupa untuk beribadah sholat Jumat bagi yang menjalankan dan disini kita saat ini sedang di jalan balai kota yang mau menuju lapangan merdeka dan disini teman-teman aku nggak tahu ya sebetulnya eh ternyata di pagi ini di lapangan merdeka sedang ada kunjungan dari Bapak Menteri sosial karena aku tadi cuma lihat sekilas baliho penyambutan dan tenda di depan kantor pos kota medan jadi aku nggak singgah aku langsung muter nanti bisa kalian lihat di sini di video ini ini sedang di lampu merah bisa dilihat sangat tertip sekali ya teman-teman anak-anak medan ini bisa dicontoh kalau di lampu merah harus berhenti begitu lampu hijau baru jalan ini sudah masuk ke jalan bukit barisan ya kalau nggak salah ini jalan bukit barisan sebelah kanan kita ini adalah lapangan merdeka situasi saat pagi nah ini sebelah kiri ini kantor pos dan di baliho itu ada kalian ada ucapan selamat datang kepada Menteri sosial ya dan bisa dilihat mobil-mobil yang parkir di pinggiran lapangan merdeka ini ada mobil-mobil rombongan Bapak Menteri ya nah sebelah kiri kita ini stasiun kereta api Medan stasiun besarnya satu stasiun induknya ya di Sumatera Utara di Medan nah di depan ini nanti kita lihat bus-bus rombongan mungkin nah ini kalau kalau aku berpikir ini rombongan dari Bapak Menteri ya bus-bus pariwisata ini ada sekitar 6 kalau nggak salah ada 6 dan mobil-mobil yang berjajar ini pastinya mobil-mobil rombongan Bapak Menteri yang datang oke sebelah kiri kita gedung loncung kita lanjut menuju ke jalan jalan apa ini namanya pokoknya dia ada pajak bengkok aku nggak tahu nama jalannya pajak bengkok ya jalan masjid kita ambil ke kanan ke jalan Imam Bonjol nah ini kalau lurus ini pajak hindu ya pajak hindu kalau ke kanan kita ke adinogoro Imam Bonjol lapangan benteng dan banyak lagi ya teman-teman buat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya aku senang ya dan ini jembatan sungai Delhi kalau nggak salah kalau salah tolong di koreksi ya orang Medan ya dan di kanan kita ini lapangan benteng di kiri kita Plaza Lifumall Lifumall di pojok kanan kita gedung kejaksaan nah ini sedang di lampu merah bisa dilihat teman-teman nggak ada yang merobos lampu merah sangat tertib di Medan bisa dicontoh untuk kota-kota lain karena ini masih pagi ya belum rame kalau nanti udah siang ya bisa dilihat sendirilah situasinya seperti apa lampu merah pun jadi warna hijau kalau sama anak Medan ini suaranya aku dubbing ya bukan aku rekam langsung di jalan karena mikrofon aku bermasalah setiap aku ngomong di jalan itu suaranya nggak jelas ya ini juga belum tentu jelas karena mikrofonnya bermasalah kita kekurangan alat mudah-mudahan kedepannya kita bisa beli mikrofon yang baru supaya suara kita terdengar dengan jelas saat di jalan oke teman-teman mungkin segitu dulu videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like comment dan subscribe bila kalian suka dengan video ini Assalamualaikum warahmatullah